Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa mayatawakkal alallahifahwa khasbuh Para kiai, para ulama, para ustadzah yang dirahmati Allah Jemaah Majelis Taklim BKM Darul Eksan Telkom Bandung yang dirahmati Allah Mari kita manjatkan puji syukur Kehadirat Allah yang menggenggam segala urusan Yang pada siang ini ditakdirkan, dimudahkan untuk hadir di Majelis Taklim Mengikuti kajian Persiapan untuk menyongsong datangnya bulan Ramadan Dan Alhamdulillah kita bisa diberi umur panjang Berada di minggu terakhir di bulan syakban Kita mohon kepada Allah Mudah-mudahan Mudah-mudahan syakbannya adalah syakban yang berkah Dan kita diberi umur panjang Kita tidak sampai menjumpai bulan Ramadan yang penuh berkah Penuh rahmat dan penuh mampunan Diberi kekuatan untuk hirbatin Untuk mengisi bulan Ramadan Yang kurang lebih seminggu ini Tinggal hitungan hari ini Kita isi dengan Tak korup kepada Allah Dan kita bisa mengambil hikmah Hidup kita bermakna Hingga akhir hayat kita bisa husnul khotimah Dan mudah-mudahan dimasukkan surganya Amin Lalu yang kedua Salah satu bagian dari kita mencintai Rasulullah Marilah kita manjatkan salam Kita aturkan pada baginda Nabi Besar Muhammad S.A.W Junjungan Nabi kita Khotamul Ambiya' wal-Mursalin Tentu para keluarganya Para sahabatnya Yang tidak sedikit andilnya Untuk ikut berjuang Memperjuangkan kebenaran Para sahabatnya Para tabi'in Tabi'una tabi'in Harapan kita Semoga kita bisa meladaninya Dan di akhirat Kelak mendapatkan syafaatnya Amin Ya Rabbul Alamin Bapak Ibu Jamaah Masjid Taklim Masjid Darul Iksan Telkom Bandung Yang dirahmati Allah Saat saya dijemput Dari bandara tadi Kemudian Kemudian ngomong-ngomong dengan Mas yang jemput Tak dapat Informasi bahwa untuk menyambut datangnya bulan Ramadan ini Sudah diawali sejak bulan Maret Dari Maret Dari Maret, April, Mei Hampir tiga bulan Tentu banyak materi yang sudah disampaikan Tentang Ramadan Namun Namun Kedatangan Saya pada siang ini Merupakan satu Kajian terakhir Untuk menyambut datangnya bulan Ramadan Dan besok ini sudah ada pembukaan Madrasah Ramadan disini Yang semula tadi Diminta untuk menyampaikan Mengenai sholat Insya Allah lain kali Di bulan Ramadan Insya Allah Nanti akan tak sampaikan Berkaitan dengan sholat Kalau sore ini Maaf siang ini Saya akan semacam Berikan konklusi Dari sekian Banyak materi Yang disampaikan oleh para Profesor pendahulunya Pendahulunya saya Sebelum ini Para ustad Para kiai Maka saya akan mengangkat Tema menjemput datangnya Bulan Ramadan Untuk menggapai Puasa Ramadan Derajat puasa Ramadan Yang mendapatkan Berkah Rahmat dan ampunan Bagaimana Puasa yang kita lakukan Itu nanti Ngantarkan kita ini Dicintai oleh Allah Kita mencintai Allah Dan Allah pun mencintai kita Jadi mahabbenlah Bapak Ibu yang dirahmatinya Allah Untuk ngawali ini Maka saya kutipkan Satu riwayat hadis Yang dinukil oleh kitab Min hajil balokoh Untuk menjambut datangnya Bulan Ramadan Rasulullah pernah mengumpulkan Para sahabatnya Di dalam masjid Kemudian memberikan Pembekalan Di antara Bekal yang disampaikan Lai Rasulullah Yang dikutip oleh kitab Min hajil balokoh itu Adalah pidatonya Demikian Wahai umat manusia Sesungguhnya Telah datang Bulan yang penuh berkah Bernuh rahmat Dan penuh ampunan Bulan yang lebih utama Di sisi Allah Bulan yang malamnya Jauh lebih utama Daripada malam-malam lain Harinya lebih Mulia dari hari-hari yang lain Jamnya Juga lebih utama Dari jam-jam yang lain Menitnya Lebih utama Dari menit-menit yang lain Detiknya Lebih utama Dari detik-detik yang lain Di malam itulah Kalian Dijadikan Tetamu mulia oleh Allah Di bulan itulah Bernafas kalian Sama dengan Berteswe Tidur Tidur Dicata Sebagai ibadah Doamu Mustajabah dikabulkan Dosamu Diampuni Maka barang siapa Yang di bulan itu Artinya bulan Ramadan Memberikan buka Kepada seorang Yang sedang puasa Pahalanya Sama dengan Memerdekakan Budha Dan seluruh dosanya Terampuni Seorang sahabat Angkat tangan Tanya Ya Rasulullah Bukankah tidak Setiap sahabat Bisa memberikan Berbuka Pada orang Yang sedang puasa Lantas Apa yang harus Kita lakukan Berikan buka Kepada orang Yang sedang Berpuasa Meskipun Tidak hanya Secegukan air Kemudian Rasulullah Melanjutkan Pidatunya Barang siapa Yang memperbagus Akhlaknya Asalnya Pemarah Menjadi sabar Asalnya Kasar Menjadi santun Asalnya Dusta Pembohong Menjadi amanah Yang asalnya Solatnya Lubang-lubang Kemudian Tartib Yang asalnya Tidak Tahajudkan Kemudian Tahajudkan Yang asalnya Tidak Tuhan Menjadi Duhan Yang semula Menyimpan Al-Quran Tidak pernah Dibaca Kemudian Dia membaca Al-Quran Yang semula Sehabis Solat Tidak pernah Wiridan Kemudian Wiridan Rasulullah Katakan Orang Yang memperbagus Akhlaknya Di bulan Ramadan Maka Nanti Akan Dipermudah Saat Berjalan Di Sirotel Mustaqim Dimana Kaki-kaki Pada tergelincir Dirinya Akan Tidak Barang Siapa Yang di Bulan Ramadan Mempermudah Pembantunya Anak Buahnya Dalam Pekerja Maka Allah Akan Mempermudah Pada Yang Mul-kisab Barang Siapa Yang Menahan Perbuatan Hina Dinanya Menahan Murkanya Maka Allah Pun Juga Akan Murkanya Saat Di hari Kiamat Barang Siapa Yang Mulihakan Anak Yatim Maka Allah Akan Mulihakan Saat Ketemu Dengannya Barang Siapa Yang Nepungkan Tali Silaturahim Maka Allah Akan Nyambungkan Rahmatnya Barang Siapa Yang Di Bulan Ramadan Mutuskan Tali Silaturahim Maka Allah Akan Mutuskan Tali Kasih Sayangnya Barang Siapa Yang Di Bulan Ramadan Banyak Membaca Solawat Maka Akan Diperberat Timbangannya Nanti Di Yawmizan Barang Siapa Yang Membaca Al-Quran Satu Ayat Saja Sama Dengan Nilainya Mengkatamkan 30 Yus Di Bulan Ramadan Surga Dibuka Maka Mintalah Kepada Allah Untuk Tidak Ditutup Kembali Dan Neraka Pintu Neraka Ditutup Dan Mintalah Kalian Untuk Tidak Dibuka Kembali Saya Dinali Angkat Tangan Ya Rasulullah Amalan Apa Yang Paling Utama Untuk Saya Jadikan Bekal Dan Aku Lakukan Apa Jawab Rasulullah Kendalikan Nafsumu Dari Perbuatan Keci Dan Wungkat Esensi Puasanya Itu Itu Nanti Yang Ngantarkan Mahab Allah Musahil Puasa Kita Akan Ngantarkan Menjadi Kekasih Allah Kalau Kita Tidak Bisa Mendalikan Nafsu Ini Jadi Esensi Makna Dikandung Yang Terkandung Dalam Syariat Puasa Hanya Satu Aja Yaitu Mengendalikan Nafsu Jadi Puasa Itu Conditioning Proses Conditioning Proses Proses Pembiasaan Proses Pembiasaan Dari Yang Buruk Menjadi Baik Proses Pembiasaan Untuk Ibadah Kepada Allah Untuk Membiasakan Kebaikan Jadi Di dalamnya Esensinya Yaitu Pembiasaan Diri Agar Kita Bisa Melakukan Yang Baik Jauhi Yang Dilarang Esensi Puasa Adalah Disini Nah Bapak Dan Saudara Mati Allah Oleh Karena Itu Siapa Saja Yang Kepingin Untuk Memperbagus Akhlaknya Dan Kepingin Untuk Menemui Allah Menjumpai Allah Takar Kepada Allah Menjadi Kekasih Allah Hal Yang Mesti Diutamakan Terlebih Dulu Adalah Bagaimana Proses Mendalikan Nafsu Ini Untuk Ini Agar Mudah Dipahami Ada Baiknya Kalau Saya Menyampaikan Sebuah Cerita Di Afganistan Negeri Sekarang Ini Dulu Namanya Ada Kotab Al-Bakl Ada Seorang Sufi Besar Terkenal Disamping Dia Seorang Penyair Namanya Jalaluddin Rumi Nama Lengkapnya Maulana Jalaluddin Rumi Mohamad Bin Hasin Al-Khotob Al-Bakri Dia Lahir 6 Robiul Awal 604 Hijriah Bertepatan Dengan Tahun Masai Tanggal 30 September 1207 Meninggal Tahun Tanggal 24 Desember 1273 Jadi Usahanya 66 Tahun Sufi Ini Terkenal Dengan Kepandean Untuk Menyusun Cerita Yang Bersifat Metapora Perumpamaan Perumpamaan Lah Saya akan Ngambil Satu Cerita Saja Yang Kemudian Kita Gunakan Untuk Memahami Betapa Pentingnya Untuk Mengendalikan Diri Kalau Kita Kepengen Mencapai Mahabal Mahabalah Dia Bercerita Dalam Bentuk Metapora Begini Ada Seorang Sufi Salik Seorang Sufi Dan Seorang Salik Itu Orang Yang Kepengen Untuk Membersihkan Dirinya Hatinya Dari Setiap Maksiat Ada Seorang Salik Ada Seorang Sufi Yang Lagi Sedang Berholwat Holwat Itu Di Benteng Yang Dibangun Di Ereng Ereng Gunung Ketika Di Tengah Asiknya Berholwat Tiba Tiba Didera Rasa Haus Yang Luar Biasa Tapi Baginya Tidak Mungkin Ini Tak Batalkan Tapi Bagaimana Caranya Aku Itu Menghilangkan Rasa Haus Ini Di Bawah Ereng Ereng Gunung Itu Ada Sungai Yang Mengalir Maka Cara Yang Ditempuh Tidak Mungkin Aku Batalkan Kolatku Maka Ia Lakukan Tangannya Dihantamkan Pada Batu Batak Kemudian Batu Batanya Jatuh Menyemburkan Suara Dung Plung Kemudian Sebata Demi Sebata Dirobohkan Tiba-tiba Sungai Bertanya Wahai Salik Mengapa Kalian Merobohkan Batu Bata Benteng Kata Si Salik Ada Dua Keuntungan Yang Tak Dapat Ketika Aku Merobohkan Batu Bata Ini Pertama Aku Jauh Akan Lebih Dekat Dengan Sungai Yang Mengalir Lalu Yang Kedua Haus Terasa Hilang Ketika Aku Mendengar Suara Oleh Karena Jatuhnya Batu Bata Kedalam Sungai Kemudian Diteruskan Merobohkan Satu Bata Demi Satu Bata Hingga Sampai Yang Terakhir Dia Jatuh Ke Sungai Bersama Dengan Batu Bata Yang Terakhir Tiba-tiba Sungainya Pun Bertanya Akankah Kalian Minum Air Kotorku Ini Si Salik Ngatakan Aku Sabar Menanti Kalian Pasti Akan Ngalirkan Air Yang Bening Dan Bersih Suci Sungai Ngatakan Kalau Begitu Minumlah Hilangkan Rasa Hausmu Sepuasmu Dan Mandilah Untuk Membersihkan Segala Kotoranmu Nah Inilah Yang Saya Katakan Jalaudin Rumi Itu Pandai Mengambil Cerita Riwayat Yang Bersifat Metapora Bagi Yang Mendambakan Rasional Ah Cerita Apa Tapi Kalau Sebenarnya Dirunut Pasti Ada Dasar Baik Tersurat Maupun Tersirat Dalam Al-Quran Maupun Hadis Hanya Dia Caranya Mendakwakan Dengan Cara-cara Yang Seperti Itu Bapak Dan Saudara Seperti Ketika Kita Mahami Karya Para Ahli Tazawuf Tidak Mudah Tanpa Kita Merenungkan Dalam Dalam Begitu Juga Riwayat Yang Ditulis Oleh Jaludin Rumi Dalam Kitab Mas Nawi Ini Salik Itu Sebenarnya Kita Suma Ini Sufi Sufi Itu Sebenarnya Kita Semua Ini Bukankah Kita Semua Ini Disadari Atau Tidak Sadari Lagi Sedang Melangkahkan Kaki Kita Menuju Pangkuan Allah Maka Kita Setiap Kita Manusia Yang Hidup Ini Adalah Salik Orang Yang Melangkah Kepada Menuju Keharipan Allah Kehadirat Allah Maka Kita Ini Diumpamakan Seperti Salik Sedangkan Air Bening Itu Tujuan Hidup Kita Setiap Kita Mesti Kepingin Untuk Berjumpa Dengan Allah Berjumpa Setiap Kita Mesti Mendambahkan Mendambahkan Kepada Akhirat Setiap Kita Jadi Kalau Seandainya Kita Ini Dikasih Umur 125 Tahun Pesti Ada Kerinduan Kembali Kepada Pangkuan Allah Gak Mungkin Akan Tahan Hidup Pesti Ada Dorongan Kepingin Itu Fitrah Kepingin Kembali Ke Asal Kita Sedangkan Suara Yang Dilepaskan Oleh Air Itulah Munajat Kita Doa Kita Rintian Kita Sedangkan Tembok Yang Di Yang Dirobohkan Itu Diumpamakan Oleh Jalaluddin Rumi Adalah Nafsu Kalau Kita Kepingin Untuk Berjumpa Dengan Allah Arus Membersihkan Diri Kita Membeningkan Diri Kita Mencucikan Diri Kita Sebening Sesuci Air Yang dimaksud Mustahil Orang Bisa Dekati Allah Yang Maha Suci Kalau Kita Kotor Yang Menyebabkan Kita Kotor Nafsu Oleh Karena Itu Kalau Kita Kepingin Menjumpai Allah Mendekatkan Diri Kepada Allah Kubullah Mencintai Allah Kepingin Disayangi Allah Nafsu Ini Yang Harus Dirobohkan Tembok Nafsu Ini Yang Harus Dirobohkan Menurut Sariati Ahli Sariati Kita Ini Dipenjara Kata Ahli Sariati Itu Ada Empat Penjara Kita Tapi Nanti Ditambahkan Ada Lima Pertama Kita Ini Dipenjara Oleh Nature Alam Maka Kemudian Ada Aliran Naturalism Jadi Manusia Ini Dipandang Sebaga Sebagai Alam Makhluk Makhluk Lain Seperti Binatang Seperti Apa Tumbuh Tumbuhan Nah Bapak Bapak Saudara Mati Allah Manusia Sebagai Alam Menurut Aliran Naturalisme Maka Kita Tunduk Pada Alam Kita Ambil Satu Contoh Saat Kita Berada Di Suasana Yang Panas Maka Kita Tunduk Kepada Suasana Panas Itu Apa Yang Terjadi Mesti Mempengaruhi Kita Apa Letih Ketika Kita Berada Dalam Suasana Dingin Apa Yang Ada Kira-kira Kalau kita Dingin Apa Yang Ada Malas Saat Ketika Di Musim Hujan Tidak Rapat Satu Misal Tidak Datang Ke Kantor Karena Hujannya Pagi Apa Yang Datang Juga Malas Nature Nature Ini Apa Namanya Penjara Naturalisme Nature Alam Harus Kita Jebol Dengan Apa Kalau Suasananya Hujan Harus Kita Jebol Dengan Teknologi Bisa Payung Bikas Jajan Hujan Untuk Datangi Apa Yang Kita Tujukan Kalau Suatu Misal Suasana Dingin Maka Kita Jebol Dengan Apa Alam Ini Berserimut Jadi Penjara Alam Bisa Kita Jebol Dengan Teknologi Itu Pertama Lalu Yang Kedua Bapak Dan Saudara Yang Dirahmati Allah Kita Ini Dipenjara Oleh Sejarah Perilaku Kita Yang Kita Lakukan Tidak Lepas Dari Pengaruh Sejarah Kalau Kita Sebagai Orang Berani Karena Efek Dari Sejarah Ketika Kita Ini Penakut Tidak Lepas Dari Sejarah Hidup Dan Kehidupan Kita Maka Ada Aliran Filsafat Namanya Historism Jadi Perilaku Kita Ini Tidak Lepas Dari Sejarah Yang Lingkupi Hidup Perjalanan Hidup Dan Hidupan Kita Tidak Lepas Dari Itu Nah Oleh Karena Itu Benda Penjara Sejarah Juga Bisa Kita Jebol Satu Misal Kalau Di Kediri Orang Jawa Kalau Tidak Menikahkan Anaknya Itu Ada Pertimbangan Pertimbangan Ada Perhitungan Perhitungan Selosok Gliwon Senenpon Selosok Gliwon Rebu Legi Dan Seterusnya Maka Kalau Tidak Jodoh Untuk Mendapatkan Jodoh Yang Pas Eris Sama Katakan Satu Misal Selosok Pond Seharusnya Dapatnya Kemis Pahing Satu Misal Mungkin Kalau Di Jawa Barat Tidak Ada Kalau Di Jawa Timur Ada Yang Semacam Itu Sehingga Saya Temukan Ada Pasien Yang Sampai Usaha 50 Tahun Tidak Nikah Hanya Lantaran Pasarannya Tidak Pas Dan Anehnya Kita Yang Rasional Pun Ikuti Lepas Pro Dan Kontra Tapi Yang Sebenarnya Kita Lagi Sedang Di Penjara Oleh Sejarah Tadi Yaitu Sejarah Hidupan Orang Tua Kita Hingga Sampai Tidak Mau Nikah Lantaran Pasarannya Tidak Pas Dan Tidak Cocok Cocok Itu Bukan Satu Dua Orang Tiga Orang Banyak Itulah Nunjukkan Bahwa Kita Sedang Dipenjara Oleh Historis Kita Sejarah Kita Harus Kita Jebol Dijebol Dengan Apa Rasionalisme Kalau Mau Pergi Kembandung Semacam Ini Harus Ngambil Satu Misal Dari Surabaya Kembandung Pas Jangan Sampai Ada Nogodino Di Di Barat Maka Nanti Akan Celakal Ini Historis Ya Harus Dijebol Dengan Rasional Gimana Kalau Nogodino Ada Semuanya Tempat Apa Tidak Pergi Itu Kedua Lalu Yang Ketiga Kita Dibenjara Dengan Biologi Kalau Tidak Makan Lapar Tidak Minum Harus Tidak Istirahat Capek Tapi Kalau Kita Ngikuti Nafsu Ini Untuk Makan Tok Minum Tok Kita Sedang Dipenjara Oleh Biologi Kita Oleh Karena Itu Bapak Dan Saudara Dirahmati Allah Lalu Penjara Yang Keempat Menurut Apa Namanya Alisari Ati Adalah Penjara Nafsu Penjara Nafsu Ini Penjara Yang Diibaratkan Temboknya Tebal Ruangnya Gelap Dan Sulit Untuk Dijebol Maka Karena Itulah Puasa Ramadan Ini Dalam Rangka Untuk Menjebol Tembok Nafsu Ramadhan Yang Akan Kita Datang Yang Akan Datang Ini Riyaloh Latihan Untuk Menundukkan Nafsu Menjebol Nafsu Nah Bapak Dan Saudara Mati Allah Nafsu Itu Daftar Keinginan Ingin Dipuji Ingin Dipuja Ingin Yang Enak Enak Ingin Tidak Sengsara Itu Itu Adalah Nafsu Lah Keinginan Manusia Itu Dibagi Jadi Dua Yaitu Keinginan Allah Dan Keinginan Nafsu Kedua Keinginan Ini Bisa Dibagi Menjadi Empat Yaitu Pertama Keinginan Diri Kita Kita Ngikuti Keinginan Kita Seharusnya Di malam Hari Allah Perintahkan Supaya Kita Tahajud Kita Tidak Tahajud Lebih Baik Malamnya Dihabiskan Untuk Tidur Ini Artinya Kita Ngikuti Keinginan Nafsu Seharusnya Di Senin Kamis Allah Perintahkan Meski Rasulullah Perintahkan Kita Ini Ada Ibadah Puasa Sunat Senin Kamis Kita Pilih Makan Tidak Puasa Senin Kamis Kita Ngikuti Nafsu Kalau Di Bulan Ramadan Nyanti Kemudian Kita Tidak Puasa Tanpa Ada Uzur Syari Maka Kita Ngikuti Keinginan Nafsu Kita Kalau Kita Milih Baca Milih Menggontingkan Orang Menggibah Daripada Baca Al-Quran Maka Kita Ngikuti Keinginan Nafsu Kita Ini Pertama Jadi Pertama Ada Kelompok Orang Yang Mendahulukan Kepentingan Nafsunya Daripada Kepentingan Allah Tapi Kalau Sebaliknya Di Malam Hari Kita Tidak Menghabiskan Waktu Kita Untuk Tidur Tapi Kemudian Kita Tahajud Dan Zikil Maka Kita Mendahulukan Kepentingan Allah Lalu Yang Kedua Ada Kelompok Orang Yang Pada Satu Sisi Ngikuti Kepentingan Allah Tetap Pada Satu Sisi Mendahulukan Kepentingan Nafsu Ini Kebanyakan Kita Pada Satu Sisi Kita Juga Sholat Pada Satu Sisi Juga Maksiat Pada Satu Sisi Malam Bertobat Tapi Di Sisi Paginya Kita Maksiat Jadi Ini Kebanyakan Orang Lalu Yang Ketiga Bapak Dan Saudara Yang Dirahmati Allah Kita Mendahulukan Kelompok Orang Yang Mendahulukan Kepentingan Allah Daripada Kepentingan Kita Ini Para Suwada Jadi Segalanya Hanya Karena Untuk Allah Apapun Yang Dilakukan Tidak Ada Kecuali Lilah Karena Allah Untuk Allah Dan Kepunyaan Allah Ini Zazid Dalam Doanya Ya Ilahi Uridu Allah Urid Ya Tuhanku Aku Berkeinginan Tidak Punya Keinginan Berani Kita Hidup Seperti Itu Berani Puasa Kita Apakah Puasa Kita Bisa Ngantarkan Seperti Itu Apakah Solat Kita Bisa Ngantarkan Seperti Itu Uridu Allah Urid Ya Allah Aku Berkeinginan Untuk Tidak Mujai Keinginan Kita Ambil Satu Contoh Awal Permulaan Perkembangan Islam Abu Lahab Abu Jahal Kafir Quresh Itu Ketakutan Saat Islam Itu Berkembang Bukan Hanya Di Jazirah Arab Tapi Di Luar Jazirah Arab Berbagai Cara Ditempuh Untuk Menghentikan Dakwah Rasulullah Abu Lahab Abu Jahal Mendekati Rasulullah Dengan Cara Halus Ia Datangi Rasulullah Dan Ia Sampaikan Muhammad Yang Kalian Kendaki Itu Apa Kalau Yang Kalian Kendaki Ini Penghormatan Kalian Kepengen Jadi Raja Dimulyakan Dilulukan Oleh Umat Kata Abu Lahab Abu Jahal Oke Tinggalkan Dawamu Nanti Surah Kabilah Arab Tak Minta Untuk Menjadikan Kalian Raja Tapi Kalau Kalian Kendaki Perempuan Pilih Sudah Gadis Gadis Mana Yang Kalian Kendaki Berapa Yang Kalian Inginkan Kalian Pilih Tapi Dengan Syarat Hentikan Daklamu Kalau Kalian Kepingin Harta Sudahlah Kalian Tidak Usah Kerja Setiap Kabilah Semuanya Tak Minta Untuk Memberikan Penghasilannya Kepadamu Tapi Lagi-lagi Syaratnya Hentikan Daklamu Apa Jawab Rasulullah Sekiranya Kalian Bisa Bisa Ngambil Letakkan Matahari Di Telapak Tangan Kananku Dan Bulan Di Telapak Tangan Kiriku Tidak Mungkin Aku Akan Tinggalkan Dakwaku Inilah Contoh Orang Yang Sudah Uridu Ala Urid Puasa Yang Kita Lakukan Nanti Baru Bisa Sampai Kepada Hublah Menjadi Kekasih Allah Kita Akan Cinta Allah Kalau Puasa Kita Datangkan Itu Kita Ambil Satu Contoh Ada Seorang Kalau Tadi Itu Mungkin Rasulullah Itu kan Nabi Nah Sekarang Sahabatnya Saidina Ali Ibadahnya Sudah Sampai Tingkat Itu Nah Pada Satu Ketika Di pagi hari Datang Istri Ia Tanya Kepada Istrinya Fatimah Sayang Ada Sarapan Tidak Fatimah Jawab Kakanda Sayangku Itulah Sebutan Keluarga Yang Sakinah Mawa Dawa Rohmah Dan Romantis Sekali Tidak Ada Satu Apapun Kecuali Ada Uang 6 dirham Untuk Belanja Putra Kita Hasan Hussein Kalau Begitu Sudah Saya Yang Belanja Akhirnya Dia Belanja Ke Pasar Belum Sampai Ke Pasar Tiba Tiba Di jalan Ada Orang Yang Minta Tuan Mau Kalian Menolong Allah Berikan Uang Kepadamu Berikan Uang Kepadamu Mau Kalian Bantu Allah Maka Berikan Uang Mitu Kepadaku Begitu Mendengar Kata Allah Sudah Tidak Ada Pertimbangan Sana Pertimbangan Sini Gimana Nanti Anakku Kelaparan Langsung 6 dirham Uang Nyata Diberikan Pada Si Pengemis Kemudian Sayyidina Ali Pulang Ketika Nyampe Di rumah Sayyidah Fatima Tidak Nelihat Di tangannya Ada Sesuatu Kemudian Tanya Kakanda Sayang Mana Belanjanya Sayyidina Ali Ngatakan Sudah Nanti Akanku Jawab Aku Tak Rasulullah Berangkat Menuju Ke rumah Rasulullah Di Tengah Jalan Ada Orang Yang Sedang Menuntun Unta Dan Di Mata Sayyidina Ali Belum Ada Unta Sebagus Tiba-tiba Penuntun Unta Itu Dekati Pada Sayyidina Ali Pulang Maukah Kalian Menjualkan Untaku Ini Tak Jual Harga 100 Dirham Saja Dan Kalian Jual Terserah Bully 200 Dirham Bully 300 Dirham Yang Penting Berikan Berikan Kepada Aku 100 Dirham Aleh Aleh Untuk Mengganti Uang Putranya Sayyidina Ali Pun Juga Mal Kemudian Diambillah Untanya Dituntun Ke Pasar Belum Sampai Ke Pasar Ada Orang Yang Nanya Tuan Apakah Untah Tuan Boleh Dibeli Apakah Untah Tuan Dijual Dan Boleh Dibeli Ya Ceritakan Sayyidina Ali Menceritakan Bahwa Untah Ini Memang Sengaja Tak Bawa Ke Pasar Untuk Dijual Ini Tadi Untah Melek Seorang Yang Dia Dalam Keadaan Capek Untuk Minta Dijualkan Beli Beli Tadi 100 Kalian Mau Berapa Kalau Mau 300 Silahkan Kalian Beli Kalau Tidak Tidak Akan Kujual Jangankan 300 400 Pun Mau Karena Baginya Belum Pernah Menemukan Untah Sebagus Itu Akhirnya Alah Dibayar Kembali Kepada Si Penjual Untah Diberikan Uang 100 Tadi Kembali Ke rumah Ringkat Cerita Ketika Uang Diletakkan Diatas Meja Sang Fatima Bertanya Uang Dari Mana Saya Dinali Katakan Aku Tidak Kan Jawab Mari Kita Sekarang Bersama Menuju Ke rumah Rasulullah Begitu Masuk Ke rumah Rasulullah Menyampaikan Salam Kepada Rasulullah Rasulullah Sudah Bertanya Ali Yang Cerita Aku Dulu Pak Ya Tentu Engkau Ya Rasulullah Kalian Ketahui Pengemis Itu Tadi Malekat Jibril Si Yang Menjual Untah Tadi Itu Mikael Sementara Yang Beli Untamu Itu Isrofil Barang Siapa Orang Yang Takwa Dan Tawakal Kepada Allah Yang Bekerja Allah Sedina Ali Ini Contoh Orang Yang Uridu Ala Urid Orang Yang Sudah Tidak Ada Keinginan Apa-apa Maka Keinginan Seharusnya Mendahulkan Keinginan Putrane Dikendalikan Keinginan Untuk Membelanjakan Uang Untuk Putrane Tadi Ini Adalah Orang Yang Uridu Ala Urid Baik Mungkin Itu Zahabat Ceritanya Panjang Nah Sekarang Kita Mesti Kenal Dengan Kalau Kita Belajar Sejarah Para Nabi Kita Mesti Perkenal Yang Namanya Nabi Yusuf Bukankah Nabi Yusuf Pernah Digoda Oleh Istri Menteri Zuleho Kemudian Ada Kilatan Cahaya Dari Allah Kumu Menolak Nah Mungkin Itu Nabi Itulah Orang Yang Uridu Ala Urid Nah Sekarang Saya Akan Cerita Seorang Yang Sudah Mencapai Tingkat Ibadahnya Sudah Mencapai Tingkat Itu Ini Manusia Biasa Di Bagdad Ada Seorang Yang Namanya Ibn Sirin Kerjaannya Toko Kain Ini Adita Sa'uf Pada Satu Ketika Ada Yang Seorang Putri Cantik Sedang Belanja Kain Banyak Dia Minta Diantarkan Sejak Dia Di Dalam Toko Sudah Mulai Tertarik Pada Ketampanannya Ibn Sirin Tadi Dan Ibn Ibn Sirin Tampak Juga Ada Tertarik Padahal Dia Lagi Sedang Mengejar Kehidupan Sufi Salik Tadi Nah Dalam Hatinya Ada Bisikan Kalau Ini Tak Jalankan Jelas Datangkan Kemaksiatan Gugur Perjalanan Hidup Tasawufku Tapi Kalau Tidak Jelas Aku Kianat Tidak Muni Amanah Kemudian Apa yang Dia Lakukan Aku Harus Muni Amanah Dan Aku Harus Terhindar Dari Kudaan Itu Baju Pak Baju Yang Dikenakan Pilihan Yang Terbaik Itu Dengan Pwangian Itu Dia Masuk Ke Kolong Jembatan Sehingga Bajunya Menjadi Kotor Tidak Lagi Ber Bau Harum Tapi Berbau Bacin Maka Ketika Menyampaikan Kepada Si Rumah Si Perempuan Tadi Makas Perempuan Sudah Tidak Tertarik Lagi Kemudian Si Ibn Sirin Pun Kemudian Terselamatkan Dari Gudaan Nafsunyat Nah Sampailah Akhirnya Ibn Nusirin Mencapai Tingkat Ahli Tasawuf Sampai Tingkat Puncak Uridu Ala Urid Dia Mempunyai Kelebihan Seperti Yang Dimiliki Oleh Kelebihan Yang Dimiliki Oleh Nabi Yusuf Baik Yang Terakhir Di Ikhya Ulumuddin Imam Ghazalid Cerita Ada Seorang Yang Namanya Sulaiman Bin Yassar Ini Hampir Seperti Dia Ceritanya Pada Satu Ketika Dia Sedang Menunaikan Ibadah Umroh Capek Lapar Kemudian Dia Istirahat Di Ereng Ereng Gunung Tiba-tiba Di Kampung Abaw Ini Ada Seorang Gadis Juga Di Ereng Itu Tertarik Padanya Karena Dia Tampan Pada Zamannya Saat Perempuan Itu Mendekati Dan Dia Katakan Berikan Aku Kesenangan Makanannya Tadi Diberikan Bukan Itu Yang Tak Maksud Berikan Kesenangan Bagaimana Seorang Laki-laki Dan Seorang Perempuan Gadis Bagaimana Cara Menghindarkan Dia Kemudian Duduk Semacam Ini Kemudian Nung Wangis Nangis Meraung-raung Yang Ngantarkan Kemudian Si Perempuan Itu Lari Saat Ditemui Teman Mengapa Kalian Baru Menangis Ia Ceritakan Seperti Itu Bapak Dan Saudara Mati Allah Akhirnya Dalam Sejarah Tercatat Dia Pun Mempunyai Kelebihan Seperti Yang Dimiliki Oleh Nabi Yusuf Bagaimana Ceritanya Yang Melanjutkan Umrohi Saat Tawaf Dan Sa'i Langsung Menuju Ke Hijir Ismail Menselonjurkan Kakinya Kemudian Tertidur Tiba-tiba Saat Tidur Mimpi Didatangi Seorang Yang Tampan Gede Besar Tampan Kemudian Ia Negor Apakah Kalian Siapa Kalian Aku Belum Pernah Melihat Kalian Jawab Orang Itu Akwini Yusuf Si Sulaiman Ini Ngatakan Apakah Yusuf Yang Punya Iman Takwa Dan Tawakal Itu Kuat Setia Benar Sulaiman Ini Ngatakan Aku Takjub Dengan Peristiwa Yang Kalian Alami Dengan Peristiwa Yang Kalian Alami Dengan Istri Menteri Apa Kata Nabi Yusuf Saat Waktu Ditanya Itu Nabi Yusuf Pun Ngatakan Aku Lebih Takjub Melihat Peristiwamu Yang ketika Kalian Berangkat Untuk Umrohim Apa Maknanya Bapak Dan Sudara Mati Allah Ketika Orang Ibadahnya Sudah Mencapai Tingkat Untuk Ngendalikan Nafsu Nafsu Apa Saja Termasuk Nafsu Sek Nafsu Perut Nafsu Mata Yang Bersumbur Dari Mata Artinya Insya Allah Tingkat Ibadah Kita Disejarkan Dengan Ibadah Yang Dilakukan Oleh Para Nabi Nah Akhirnya Bapak Dan Sudara Mati Allah Ibadah Puasa Yang Kita Lakukan Mendatang Akan Ngantarkan Kita Menjadi Kekasih Allah Jika Puasa Kita Tidak Hanya Sampai Bada Tataran Syariat Tetapi Harus Sampai Pada Torikot Dan Sampai Pada Tingkat Hakikat Jadi Jangan Hanya Mengendalikan Nafsu Mengendalikan Makan Minum Dan Yang Batakan Puasa Tapi Kendalikan Sepuluh Indra Indra Mata Harus Ikut Puasa Indra Telinga Ikut Puasa Indra Hidung Harus Ikut Puasa Indra Mulut Lidah Juga Ikut Puasa Indra Sentuan Juga Harus Ikut Puasa Lima Indra Dohir Limba Indra Batin Nanti Hayat Pikirannya Juga Harus Puasa Ingatannya Juga Harus Ikut Puasa Hayalannya Juga Harus Ikut Puasa Dan Perasaannya Harus Ikut Puasa Jangan Sampai Puasa Yang Akan Datang Puasa Kita Menjadi Sia Sia Seperti Yang Disinyalir Oleh Rasulullah Mansoma Romadona Imanan Waktisab Mansoma Romadona Laisalahu Minsyami Ila Juk Wal Atos Barang Banyak Orang Ruba So Iman Laisalahu Minsyami Ilalju Wal Atos Banyak Orang Yang Puasa Tapi Yang Didapet Hanya Lapar Dan Haus Karena Tadi Sampai Pada Tataran Sariat Tapi Puasa Puasalah Dengan Mengkoma Romadona Imanan Waktisaban Gufiro Lahu Mata Kodama Mindambihi Barang Siapa Yang Negakkan Solat Puasa Dengan Imanan Waktisaban Maka Dia akan Diampuri Seluruh Dosanya Oleh Allah Jadi Puasa Yang Imanan Waktisaban Jaga Yang Batalkan Pahalanya Puasa Yang Batalkan Makna Puasa Ada Lima Hal Yang Hukurkan Makna Puasanya Apa Gizib Al-Gizbu Berdusa Berbohong Kemudian Al-Gizbu Wan Namimah Wal-Gibatu Apa Namanya Ini Menceritakan Keburukan Orang Lain Wanamimah Dengki Kemudian Wal-Yaminul Gumus Sumpah Palsu Dan Yang Terakhir Yang Kelimanya Adalah Nadru Bisahwat Jadi Melihat Lawan Jenis Dengan Ada Karena Nafsu Kepentingan Sahwat Saya Kira Itu Yang Perlu Saya Sampaikan Bapak Dan Sudara Sebagai Konklusi Dari Tiga Bulan Persiapan Untuk Menyebut Datangnya Bulan Ramadan Mudah-mudahan Sekali lagi Dipanjangkan Umurnya Kita Kemudian Bisa Ngisi Bulan Ramadan Dengan Memperbanyak Ibedah Mudah-mudahan Sekali lagi Puasa Kita Diterima Diterima Oleh Allah Sehingga Datangkan Puasa Yang Mendatangkan Berkah Dan Rahmat Dan Ampunan Dari Allah Dan Mudah-mudahan Kita Masih Diberi Umur Panjang Hingga Sampai Bulan Ramadan Yang Datang Mas Bisa Kita Jumpai Mungkin Ada Yang Tanya Monggo Silahkan Kalau Mungkin Ada Yang Per Dalam Tidak Ada Sudah Silahkan Kalau Tidak Ada Kita Akhiri Dengan Doa Ridha Allah Al-Fatihah Alhamdulillah Al-Syaratan Al-Rajim Bismillah Al-Rahman Al-Rahim Al-Rahmdillillahi Al-Rahman 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 Al-Rahman